Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Skrydor Channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman Amin Oke di video kali ini kita bakalan membahas seputar kelebihan dan kekurangan Honda CB150 Versa 2021 ini nih teman-teman Oke without any further ado langsung aja kita bahas kelebihan pertama di motor ini nih teman-teman Untuk kelebihan pertama yang terlihat dari motor ini tuh dari segi tampangnya nih teman-teman Perubahan yang nampak jelas pada motor ini tuh terletak pada penggunaan lampu bundar yang membuat tampang motor ini tuh jadi jadul Dengan menggunakan shrouds yang lebih kekar ala CB150 XMotion di Thailand Speedometernya juga baru nih teman-teman Sisanya sih detail kemani seperti tutup tangki dan desain cover muffler yang baru nih teman-teman Untuk kelebihan yang kedua motor ini tuh terkenal dengan kegesitan dan ketangguhannya nih teman-teman Nah wajar sih soalnya Versa ini bermain di kelas sport entry level cuy Untuk motor ini tuh dia dibuat tahan banting banget pokoknya nih motor badak banget nih teman-teman Nah kita beralih ke kelebihan yang ketiga nih sekarang Motor ini tuh terkenal dengan harganya yang sangat terjangkau di kelas sport naked nih teman-teman Untuk Honda CB150 VZR ini juga terbagi menjadi dua varian Untuk varian pertama itu dia menggunakan velg palang atau yang menggunakan cash wheel Dan yang kedua itu yang menggunakan velg jari-jari atau sport wheel ya teman-teman Dan untuk harganya yang selek palang itu dibanderol dengan harga 19,95 juta rupiah Sedangkan untuk tipe velg jari-jari dia berkisar sekitar 19,3 juta OTR Jakarta ya teman-teman Nah untuk sobat yang ada di Makassar harga saya cantumin di deskripsi nih teman-teman Kalian cek aja di deskripsi di video ini nih teman-teman Nah untuk kelebihan yang terakhir tuh motor ini terkenal juga dengan keiritannya nih teman-teman Dari sisi performasi memang kalah jauh dari kompetitor Tapi bicara soal keiritan motor ini dapat diadu nih teman-teman Klaim dari AHM sendiri tuh motor ini sanggup menghemat bensin hingga 46,3 km per liter Wah irit banget sih itu Nah langsung nih kita bahas kekurangan dari motor ini nih teman-teman Untuk kekurangan yang pertama itu terletak pada fitur modernnya yang sangat minim nih teman-teman Sistem pencayaannya dia masih menggunakan full boh lamp Dan belum ada teknologi LED sama sekali Baik lampu depan, sen dan remnya nih teman-teman Untuk kekurangan yang kedua Performa mesinnya biasa aja Jika dibandingkan dengan kompetitornya yang sama-sama SOAC Dan tanpa pendingin cairan yaitu Yamaha Bison Performa Honda ini masih dibawa dari Yamaha Bison ya teman-teman Nah untuk kekurangan yang ketiga Transmisinya cuma menggunakan 5 percepatan Dimana untuk kompetitornya semuanya udah dibekali dengan transmisi 6 percepatan nih teman-teman Nah selanjutnya terletak pada sistem keselamatannya yang kurang lengkap Contohnya motor ini masih menggunakan sistem kemanan rem tromol Dimana sistem kemanan tersebut udah ketinggalan banget sih Dan ini jelas gak ada ABS ya teman-teman Ini dia remnya masih menggunakan tromol cuy Dan ini dia gak sepakum dengan rem cakram ya teman-teman Dan yang terakhir nih teman-teman Motor ini tuh desainnya tanggung nih Klasik enggak Neo modern juga enggak cuy Jadi tanggung banget dan ini motor Oke itu aja sih review dari saya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen juga Dan yang paling utama subscribe channel ini I'll see you in the next video, bye Sub indo by broth3rmax